Oke teman-teman ketemu lagi ya dengan saya Beberapa teman ada yang bertanya soal teknik berbudidaya pagar ini Ini kan dibuat sistem lancuran Terus bagaimana nanti dalam peremajaannya Kemudian usianya sampai berapa tahun Nanti baru diremajakan Kemudian cara peremajaannya bagaimana Sebenarnya sama saja dengan teman-teman yang sudah teknik berbudidaya Tajuk Tinggi atau di Lampung namanya kopi lancuran Sama saja Jadi nanti begitu dia panen sudah Kalau di Robusta ya Ini di Robusta Saya di Arabica Di Robusta Panen itu kan usahakan Ini panen misalnya panen pertama Kemudian panen yang pertama tetap kita pelihara Kemudian begitu panen kedua Tahun besok berikutnya kita siapkan Batang penggantinya Jadi usahakan misalnya ini pelihara dua ya Yang satu B satu atau buah pertama kali Yang kedua buah kedua kali Dan setelah ini panen ini disiapkan Jadi ini nanti tahun setelah panen itu nanti yang sudah B dua ini kita tebang Atau kita ganti dengan batang yang baru Tetapi ingat sebelum ini ditebang Sama seperti tanaman punggam atau pungka atau sambung tak N Itu disiapkan dulu B kosongnya Cuma ini karena batang Kita kasih variable A kosong Ini contohnya Seperti ini misalnya Ini ya Ini sudah tahun buah pertama Nanti yang tahun kedua Itu sudah disiapkan Ini sudah disiapkan Apa namanya A kosongnya Kita siapkan Kita kasih variable A saja biar mudah A untuk pohon Kemudian Ranting atau percabang ini B Ini kita siapkan Jadi satu pohon usahakan Pelihara Dua yang buah Kemudian satu yang Untuk A kosongnya Untuk persiapan tahun berikutnya Saya rasa sama seperti tanaman yang lain Dan incinya Kuncinya adalah Mungkin ada yang bertanya lagi Wajar Buah kopinya bagus Atau kopinya bagus Kenapa masih ngagung Nah itulah kuncinya tadi Persiapan B kosong Eh A kosong A satu A dua Kalau di pelancur ya Itulah kuncinya di permajaannya Disitu dia Bagaimana kita membuat kopi kita Selalu fit Mudah Yaitu dengan Membuat Ngagung terus ibaratnya Namanya apa ya Kalau disini di Lampung Namanya ngagung terus Kita buat bagaimana kopi itu Ngagung terus Itu dia kuncinya Mungkin ada yang ragu-ragu Bahwa Benar tidak sih Jarak tanam kopi ini 2,5 x 1,25 Ini yang saya pakai 1,25 Tapi di Robusta Ini uji coba saya Nanti kalau ada yang mau tanam baru Saya sarankan 2,5 x 1 Untuk yang lahannya Datar Tapi kalau untuk yang lahannya Agak curang Di atas 45 derajat Mungkin bisa pakai 3 x 1 Ini ya Ini kita Apa nih Kalau jarak kilanan saya ini Kurang lebih 20 cm ya Kurang lebih 20 cm Ini ya Kita coba Kita kasih kilan nih Kilan nih ya Ini 1 Kelihat tidak 1 2 3 4 5 Ini hanya 5 Hanya 5 Apa namanya 5 Kilan saya Ulang lagi Kalau tidak percaya 1 2 3 4 5 Artinya Ini hanya 1 meter Ya Sebagian 1,25 Sebagian 1 meter Karena tidak persis 1 meter ya Maklumlah Tapi ini Kira-kira 1,25 Duh Teman-teman Kemudian untuk yang Jarak Kesananya Anda bisa lihat Depah saya 1 depah Bisa Anda kira-kira Depah saya 1 meter itu adalah Segini Atau segini Ini Dari sini Ke lengan saya Ini Panjangnya 1 meter Ini 1 meter Artinya dari sini ya Ini set Ini satu Nih Saya garis ini Bawa kaki saya Satu Di sini Saya geser lagi Atau Di balik saja Kesana Ini 2 meter Dari Sudut sini Kesana Nah ini Hanya Kurang lebih 50 sampai 60 cm Jadi ini jaranya Benar-benar 2,5 Kali 1,25 Ini yang saya setting Walaupun ada Melaset sedikit Toleransi lah Oke Kemudian Teman-teman Mungkin ada yang Bertanya-tanya lagi Usia kopi ini Baik di Arabica Atau di Robusta Oke kita bicara Robusta saja Di Lampung Barat Bisa sampai Berapa tahun usianya Tentu saja Dengan permajaan Yang tadi saya sebutkan Bahwa setiap Tahun Kita penebangan A2 Kita setelah buah Dua kali kita tebang Tapi sudah Kita siapkan Calon buahnya Artinya Permajaan terus-menerus Tentu saja Saya yakin ya Walaupun saya belum Melaksanakan ini Sampai usia 20 tahun Saya yakin Setidaknya ini 20 tahun Ke atas Bisa dicapai Itu tadi kuncinya Di Permajaan Tentu saja Tidak cukup dipangkas Tapi juga dikasih Makanan Oh yang berapa pupuknya Nah mungkin ada yang tanya Berapa pupuknya Pupuk tidak dihitung Per hektare area Tetapi Dihitung berdasarkan Summa Pohon Dalam Satu hektare Misalnya yang tadinya Semulanya pohon Misalnya per hektare Itu populasi 2.500 2.000 sampai 1.600 sampai 2.500 per hektare Itu Kisaran Kita anggap Mudahnya saja 5 kintal Maka Karena ini populasi Dua kali lipat Maka bisa Dua kali lipat Juga pupuknya Intinya adalah Kita memanfaatkan Apa namanya Lahan satu hektare Ini bagaimana Progresinya Bisa menghasilkan Seperti Dua hektare Lahan konvensional Nah Kemudian Untuk Biaya Pembersihan Gulma Karena Gulma yang kita bersihkan Ini seperti Anda lihat Ini saya pakai Kemaren Saya pertama pakai Apa namanya Mesin babat rumput Dan ini masih kecil Saya pakai Herbisida Kontak Anda bisa lihat Daun-daun tetap aman Ini yang sebelah kanan Anda lihat juga Yang sebelah kiri Tetap aman Ya Kenapa Karena yang kita spray Hanya Yang lajur tengahnya saja Yang dipangkal pohonkan Tidak tumbuh rumput Jadi Disini Lebih ringan Artinya Biaya produksi Untuk Pembersihan Gulma Itu bisa Kita tekan Menjadi Lebih rendah Dan Waktunya otomatis Jadi Lebih cepat Itu tadi teman-teman Jadi Karena populasi Dalam satu hektare ini Sama dengan Dua hektare lahan Konvensional Otomatis Pembersihan lahan ini Dalam satu hektare Sama dengan Pembersihan lahan Dua hektare Pada lahan Konvensional Cara panennya pun Dengan teknik Seperti ini ya Sistem rapat Seperti ini Ini lebih mudah Jadi Saya kasih ilustrasi Mudah-mudahan Teman-teman Di rumah Bisa menangkap Apa yang saya maksud Jadi karena ini Bentuknya lorong Kesananya pun Jadi waktu petik Itu kita cukup Di sebelah Satu sisi saja Panen disini Jalan Pindah ke Sebelah sisi Dan Sebaliknya pun demikian Artinya ini Jadi lebih mudah Jadi kalau misalnya Petik Dua orang Itu bisa sebelah-sebelah Dan tidak perlu Menyeberang Sana kemari Jadi lebih mudah Ini Saya kasih ilustrasi Paham ya Kira-kira Seperti Setelah sini selesai Saya kemudian Bergeser ke Sebelah sini Kemudian Kalau Karena ini Tipe sifatnya Nanti kopi lancuran Otomatis Tidak Banyak Dahan yang Apa namanya Berseliweran Menjuntai Jadi ini Lebih ramping Lebih seksi Dan Lebih mantep Untuk dipetik Oke teman-teman Itu tadi Sedikit Apa namanya Sharing Bagaimana Sistem Budidaya Sistem pagar Ini Mudah-mudahan Bisa diterima Bisa ditangkap Apa yang Saya Ilustrasikan Tadi Buat teman-teman Di rumah Oke Semoga Dimengerti Sampai ketemu lagi Dengan saya Sampai ketemu lagi